Pemirsa Sekaligus untuk toko online-nya yang menjual pakaian muslim Sejak awal menempati rumah, mereka merasa baik-baik saja Bahkan hingga sekarang pun mereka merasa baik-baik saja Keanehan dan cerita-cerita mistis datang dari para karyawan Mereka melaporkan kalau di rumah ini ada aktivitas gaibnya Ada yang melihat sekelebat penampakan Ada yang mendengar suara memanggil-manggil Tapi orangnya tidak ada Ada juga orang yang mengatakan rumah ini terlihat suram Assalamualaikum Jadi disini sudah 4 bulan Selama 4 bulan itu Yang ngalamin gangguan Itu orang lain bukan-bukan tinggal disini Sebelumnya tinggal dimana? Pairantuk disini Oh memang asal pantena ya? Untuk saya di Pak Benceng Pak Benceng Ini boleh saya tanya mereka? Siapa yang mengalami gangguan disini? Ini ada orang yang cukup panas lagi Siapa namanya? Nuri Apa yang pernah dialami disini? Waktu itu pas tak ada orang rumah Kayak Ici sama orang pergi lagi pergi kesini Itu kan tinggal berdua ya Terus sama admin satu Kayak sering ada yang memanggil nama sih Kayak ada suara gitu Suaranya kayak suara manusia gitu? Iya Iya maksudnya kadang sama semua tarifnya Kak rumah- rumah saya tuh ada Di dalam sini? Suaranya dalam rumah sih? Iya Di mana waktu itu? Waktu itu saya masih di dalam ruangan itu Asal Kedengarannya kayak disini-sini ya Kedengarannya di sekitaran sini? Dari sekitaran sini? Apa lagi? Ini kalau peringan kayak Tidak tahu lah itu benar terhadap Kayak bayangan itu tuh Di mana kah tempat disini Yang paling tidak nyaman Yang paling negatif auranya? Tidak setengahnya Ini? Di mana? Ruang ini? Yang kalian duduk nih? Ya kalau ada Kejadian-kejadian seperti itu Berarti emang di rumah ini ada Ada jin Ada aktivitas jin Yang mengganggu Itu aja Saya tahunya sebatas itu aja Dia itu siapa? Nah itu saya tidak tahu Tapi yang jelas gini Ini kan rumah muslim Yang tinggal disini kan muslim semua Kalau jin yang tinggal bersama manusia itu Biasanya mengikuti Agama Atau Aktivitas Aktivitas agama orang yang tinggal disitu Manusia yang tinggal disitu Kalau orang yang taat beribadah Biasanya tinggal disitu Jin muslim Kalau jin muslim Mereka biasanya tinggal di atap Tidak di ruangan Tidak di WC Tidak di kamar Tidak di dapur Itu jin kafir Itu jin kafir Nah pertanyaannya Kenapa di rumah muslim bisa ada jin kafir? Kemungkinannya itu ada tiga Yang pertama itu penghuni asal Dia memang tinggal di tempat ini Atau di tanah ini Atau di Atau pada sesuatu Sebelum rumah ini ada Misalnya disini dulu ada kolam Disini dulu ada kuburan Disini dulu ada pohon besar Atau apapun Yang merupakan tempat tinggal jin Lalu Itu diratakan Dibangunlah rumah Mereka biasanya tidak pergi Kalau penghuni asal itu Atau Ketika rumah ini Lama kosong Bertahun-tahun kosong Jangankan bertahun Sebulan je lah Sebulan Dua bulan kosong itu Mulailah itu Jin-jin yang ada lingkungan itu Singgah Dan tinggal disini Lalu kita datang Nah dia menganggap Ini tempat kami Kalian ini baru datang Kalian harus pergi Makanya dia yang ganggu Itu Kemungkinan pertama itu Jadi kalau itu Karena jin yang Dari asal Emang sudah tinggal di tempat ini Gangguannya itu Akan dirasakan sejak awal Sejak awal kita tinggal disini Kemungkinan kedua Apabila di rumah itu Memasukkan Benda-benda Perdukunan Benda-benda Klinik Misalnya jimat Pusaka-pusaka Klinik Misalnya ya Dulu nya rumah Misalnya gini Rumah ini dulunya aman Misalnya kita udah tinggal disini Udah lima tahun Misalnya Aman-aman saja Semenjak keris ini Dimasukkan kesini Dititipkan dari paman Misalnya kan Paman ditipkan keris Katanya suruh pegangkan Semenjak itulah rumah ini Rasa tak nyaman Misalnya Anak-anak sering nangis Kalau atas sini Orang itu gak nyaman Kami sering bertengkar Misalnya Atau Masang jimat Tempel di atas pintu Di atas jendela Misalnya Semenjak masang jimat ini Gak nyaman Kemungkinan yang ketiga Dikirim lewat sihir Dulunya aman Tapi setelah dikirim Sihir Ke rumah itu Akhirnya gak nyaman Akhirnya ada aktivitas jin Misalnya Agenda saya sore ini ada dua Yang pertama Membersihkan rumah Dan yang kedua Merukyah pasien dan karyawannya Pembersihan rumah Saya lakukan dengan Membuat air rukyah Lalu menyemprotkan Keseluruh bagian rumah Mulai dari halaman Teras Ruang tamu Kamar Ruang keluarga Dapur Ruang kerja Dan gudang toko online Setelah itu Dilanjutkan dengan Merukyah pasien dan karyawannya Setelah saya gali Lebih dalam Ternyata pasien Sering bermimpi buruk Tapi itu Dia rasakan Jauh sebelum mereka Tinggal di rumah Sewaan ini Kemudian Diketahui bahwa Rumah yang disewanya ini Ternyata sudah kosong Selama bertahun-tahun Sampai disini Kesimpulan sementara Saya ada dua Pertama Adanya gangguan jin Yang terjadi di rumah ini Terutama kepada Karyawan Dan yang kedua Pasien juga mengalami Gangguan jin Dan kemungkinan Bukan berasal dari rumah Wallahu'alam Gangguan jin pada rumah ini Saya pikir wajar Karena rumah ini Sudah bertahun-tahun Tidak dihuni manusia Rumah-rumah kosong Biasanya menjadi Incaran para jin Untuk dijadikan sarang Apabila mereka sudah Berhabitat di suatu rumah kosong Mereka akan mengklaim itu Sebagai milik mereka Sehingga Apabila suatu hari Ada manusia yang tinggal disitu Mereka akan meneror Dengan cara menakut-nakuti Agar manusia tidak betah Tinggal disitu Lalu pergi Jadi Proses rukia Allah mudahkan Setelah ini Pasien harus Menghidupkan ibadah di rumahnya Dan menghindari hal-hal yang membuat Malaikat rahmat Tidak mau masuk rumah Dan Hal-hal yang malah menarik syaitan Untuk masuk ke rumahnya Seperti memajang gambar Makhluk bernyawa Dan patung Kemudian merutinkan Membaca surah Al-Baqarah di rumah Assalamualaikum Baik pemirsa Sampai disini dulu Video ini Semoga ada manfaat Yang bisa dipetik Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton